Intro Welcome to Breakout Hari ini kita mau ngebahas November Birthday Salah satunya member Big Bang yang tadi kita nyanyiin ya Ada T.O.P. tanggal 4 November kemarin Happy Birthday Pengasaran gak sih siapa lagi yang mau ngebahas hari ini? After this clip Yes Welcome back Welcome back Happy Birthday Siza Today, today is her birthday Happy Birthday Tahun ini adalah tahun yang cukup berat ya buat Siza Karena setelah May 2018 kemarin Dia itu sempat cancel beberapa show-nya Karena vokal chord-nya dia bermasalah Sempat injured secara permanen Dan yang untungnya di Juni Dia tuh ngabarin kalau Vokalnya udah mulai pulih Iya, untungnya dia sempat ke Indonesia ya Untuk We The Fast Terus gue nonton keren banget Terus gue kayak Oh, thank God Dia tuh keren banget Kerennya lagi Siza ini dapet 5 nominasi di tahun 2018 ini ya Di Soul Train Awards Termasuk kategori Song of the Year Untuk lagunya yang judulnya The Weekend Dan ini diadakan tanggal 25 November 2018 Ya, tapi buat kalian yang belum tahu Soul Train Awards itu apa sih? Jadi ini adalah penghargaan khusus untuk black artist Di bidang music and entertainment Untuk genre R&B and soul Ini, wah, sezat nih Emang keren banget sih Tapi gue gak tahu apakah dia bakal bawa penghargaan Karena kemarin lu ingat gak? Dia sempat banyak banget nominasi di billboard ya Kalau gak salah Tapi dia gak dapet apa-apa 7 nominasi, I think? Ya, I know Tapi ini udah dinominasi, bagus Happy Birthday juga buat salah satu personilnya twice Yaitu Momo Tomorrow is her birthday Tanggal 25 November ya Update nih dari Twice Karena mereka baru aja merilis album Yes or Yes Tanggal 5 November kemarin Dengan title track yang sama dengan nama albumnya ya Yes or Yes Keren banget deh Pokoknya keren gitu Oke, berikutnya sekarang kita mau nyanyiin salah satu lagu Dari SZA Karena dia tahun ini cukup berat ya Kita will dedicate this SZA song This is with Maroon 5 What Lovers Do Alright, welcome back Wah, ini yang ulang tahun di pertengahan November ya Yang pertama ada Eric Nam Dia ini di Wah, udah summer kemarin sih ya Tahun ini mereka Eh, mereka Eric Nam udah rilis song Hotel Pennsylvania 3 Yang judulnya Float Dan dia juga udah sempet kolaborasi ya Dengan lo untuk versi remix lagu mereka yang judulnya Your Side of the Bed Eric Nam ini lumayan sering ya Kolaborasi sama musisi Dan ada update nih Dia ini baru aja ngerilis lagu baru Judulnya Miss You Tanggal 30 Oktober lalu Berikutnya ada info lagi nih ya Tentang Connor Maynard Oktober lalu dia diumumkan Dia dapet lead role Untuk Kinky Boots di Broadway Oh, that's huge Ini dia Ini ya Kalau gak salah Dia ini meranin Charlie Price Yang sebelumnya Dimainkan sama Brandon Urie Yup, that is true Dan show yang ada Maynard ini Akan dimulai dari tanggal 20 November Sampai 7 April 2019 So, we'll just wait up for that Update juga tentang Miley Cyrus Sebenernya gak banyak nih Yang tahu tentang info Miley Untuk yang belum tahu Jadi di Juli 2018 Miley ini nge-delete semua postnya di Instagram Ok, Taylor Swift dulu Kayak Taylor Swift Cuman mungkin gak ada yang ngangkat berita ini Karena mungkin ya Dia bukan nama yang lagi diperbincangkan di saat itu ya kan? Kayaknya gue rasa mungkin karena Kalau Taylor kan emang langsung kita tahu Oh, oke dia ngerilis album baru nih Karena udah langsung ada teaser yang ular-ular itu kan dulu Tapi si Miley sampai sekarang gak ada apa-apa ya kayaknya? Gak ada Gak ada kan? Gue juga, I really don't know Tapi ya masih banyak yang yakin Kalau Miley is coming up with new music Mungkin itu salah satu publicity stunt Tapi kan ada tunggu aja Tapi katanya ada juga yang Banyak lah rumor-rumor yang katanya Dia udah nikah lah Udah ada yang punya anak Tapi ya tetep Gue sih berharapnya ya new music ya Yeah, we'll wait for that You know what, let's play some Miley yuk Alright, welcome back Welcome back Happy birthday juga with DJ Khaled Di tanggal 26 November Happy birthday bro Tanggal 13 Oktober lalu DJ Khaled nyewa seluruh stadion baseball Marlin Park di Miami, Florida Untuk merayakan ultanya anaknya Hassan Oh, wow Dia bukannya berdua tahun ya? This guy is like crazy Gue itu banyak bet Dan kita bisa lihat di IG-nya DJ Khaled ya Dia post video partinya Di dalam situ bener-bener kayak karnival Ada tenda gede Ada apa ya? Pokoknya it's like a theme park Gila banget Ada pontang-panting dan beberapa wahana mainan lainnya Ada juga kue ulang tahun nih This is crazy Yang cukup gede banget Sampai ada semacam pameran-pameran stroller Dan macam-macam alat-alat kebutuhan bayi Jadi kayak Sorry ini kayak Dia sekalian jualan Ulang tahun Nah, anyway Ini kita juga ada salah satu member boy band Korea X-Soul Chanyeol X-Soul Kenapa nih? Dia ulang tahun tanggal 27 November Jadi ini buat kalian deh X-Soul X-Soul akhirnya tanggal 2 November kemarin Baru aja rilis album Don't Mess Up My Tempo With the title track tempo Dan album ini Wah, iya Pasti mencayain wake record dimana-mana ya Buat kalian fansnya nih Biar kalian habis semangat nih Member Chinanya X-Soul Yang namanya Lay Akhirnya bisa ikutan partisipasi lagi Di dalam album X-Soul Wow Gue sih sempet liat ya Karena waktu lagi countdown comeback-nya X-Soul Itu di Twitter tuh rame banget Yoi Ada hashtag Bahkan sampai ada kayak emoji khusus gitu Buat comeback-nya mereka yang baru ini ya Wah, semuanya excited banget Dan sekarang ya We gotta say goodbye Kita membawain lagu I'm the one Thank you for watching Go Boy Will I'm Sheila Dara This is Untitled I'm the one